Terima kasih Pasien tersebut pun saat ini telah dikarantina di Wisma Atlet. Kabupaten diperhatikan ada tambahan kontong positif COVID-19, sehingga sampai dengan saat ini jumlah yang kontong sebesar 16. Sembuh 3 orang, sehingga yang masih kontong positif ada 13 orang. Kurun waktu 2 pekan terakhir, kurang lebih sebanyak 3 warga Pacitan yang dinyatakan konfrim COVID-19. Ironisnya, antisipasi pemerintah seakan lengah. Terbukti penyemprotan desinfektan tidak segencar dulu lagi pada awal kasus corona muncul pertama kali di Kabupaten Pacitan. Selain itu, pembatasan akses masuknya kluster temboro juga masih melompong, sehingga menyebabkan jumlah penderita COVID-19 di Pacitan terus bertambah.